Peresmian kantor baru dan desain suara bangsa kini berada di Desa Tembok Kripto Penyuangu media adiksi ketindahan kantor baru dan desain suara bangsa menjadi sebuah komandangan dari desain yang pada penduduk yaitu Desa Tembok Kripto Selain itu, desain projek Siyoto, Manusol Memiliki rekam kegiat luar biasa dalam dunia pergerakan sebagai versi kontrol untuk memaraskan setiap program dan pelayanan publik Di pemerintahan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat ini bisa dijadikan angin segar guna menciptakan edukasi dan evaluasi dan motivasi membangun bangsa dan negara agar lebih baik lagi H. Siyoto MS Bagyoto sejak beberapa tahun silam menjadi korong penyampai aspirasi masyarakat sudah melang-langkuanan Pengalaman luas ini tentu bisa dijadikan efrensi agar kemajuan bangunan lebih baik Dalam penyampaian, Siyoto Gato mengatakan bahwa sudah melakoni profesi LSM ini bersama suara bangsa yang dinakodai sejak 2004 tentu berpahit dan asing dalam perjalanan tersebut Namun hingga kiri tetap berdiri dekat lurus untuk menawal program pemerintahan Bukan itu saja termasuk keberdian pada pendirikan sudah terbukti dengan menjadi komitas mancar dan membangun gedung dan laboratorium di sekolah tersebut Semi tanggal 26 Desember tahun 22 Sambutan Ketua Kadim Banyuwangi, Aiko Nurti Dayar CMN Mengapresiasi kinerja tokoh senior ini karena sudah banyak hal dilakukan tentara kepentingan publik Karena kepekaan Banyuwangi, Aiko Nurti Dayar CMN memang dikenal cukup humble di berbagai kalangan Kebiasaan ini dihadiri banyak tokoh penting termasuk Portimka Mungkar dan Pembes Tempok Rejo Nampakri Setia Sepulianto STP selagi Kamat Mungkar Dalam sambutannya Kamat Mungkar cukup mengenal tokoh senior Hasil Yotones Selamat Atas Kantor Baru LSM Suara Bangsa Agar bisa menjadi peningguan di berbagai hal Selain itu Kamat Mungkar dalam kesempatan ini meminta warga masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan menjelang tahun baru ini agar berhati-hati beraktifitas Lebih-lebih para nelayan karena cuaca kurang bersahabat Kamat Mungkar menambahkan kita tetap jaga kesehatan dan kekompakan bersama karena kota Mungkar milik bersama Ayo jaga Mungkar ciptakan keamanan lingkungan dan saling bersinergi Saat diwawancarai Haji Si Yoto di Senggara Jan Desa Tempok Rejo Pekamatan Mungkar Menjadi hal baik pun yang memberikan dampak baik Anggota kami di bawah LSM Suara Bangsa tidak diperkenankan untuk melakukan yang kurang baik dan harus profesional dalam mengembang tugas sebagai fungsi kontrol Kepindahan kantor LSM Suara Bangsa mengikuti Ketua Haji Si Yoto MS Toko Senior yang ditempati dan juga dimerikan oleh seni budaya jaranan khas Banyuwangi Dengan mengangkat tema cinta pada tradisi dari Nenek Moyang Salah satu seseorang yang hadir di acara tersebut Saiful berharap Mbak Yoto sangat besar jasanya atas pendidikan putra yang kini sudah mengenyap sekolah tinggi kuliah di salah satu universitas lokal Kepedulian tokoh senior LSM ini sudah terbukti pada putra-putri bangsa yang berada di pesisir Banyuwangi Semoga Mbak Yoto tetap sehat, well, afiat dan tetap berkarya untuk bangsa dan negara Suara Bangsa ini mulai tahun 2004 Dan SK Minpunham mulai tahun 2019 Ini saya sebagai ketua Jangan ada anggota saya datang ke kantor-kantor Atau kemana saja tersisahnya minta kamu Jadi kalau ada anggota Suara Bangsa yang begitu Tolong untuk dilaporkan ke saya Ini bermaksud karena saya sebagai suara bangsa Jika Mbak Yoto juga dari kemurus suara bangsa Maksud juga sama dengan kemurus suara bangsa Tapi sangat-sangat tidak senang Kalau Kita syukur dengan Allah SWT Pada hari ini kita semua hasilnya Keberkahan Sehingga ada perhatian Yang besar Muhammad SAW Ini juga bingung Ayo Kenapa jalan-jalan ke sini Karena saya kenal dengan beda ini sudah Tidak lama-lama dalam hasil koordinasi Tidak lama-lama dalam hasil koordinasi Karena dulu memang kantor Ini saat itu ada di Bersambung Bersambung Ini adalah kesekaryat LSM Tidak lama-lama Tidak lama-lama untuk Memperang antara Pemerintah Kecamatan Mungkar dengan LSM Tidak lama-lama juga Antara Pemerintah Kabupaten Banyu Memperanggi Supaya Kegunaan bahwa LSM itu Untuk punisi kontrol Jadi jangan ada bahwa LSM atau media itu agak-agak untuk beri bukti atau merupakan kepada pemerintahan. Padahal LSM dan media itu disediakan kunci kontrol tanpa ada fungsi kontrol. Yang telah kurang tekan, besar, bagus, kontrol. Sudah ada fungsi kontrol seperti LSM, tapi ada ukuran-ukuran yang benar-benar kenyataan dengan pemerintahan. Telah kumpulan yang benar-benar kenyataan saya sebagai ketua alasan luarabangga, saya tidak ada atau tidak boleh anggota alasan luarabangga untuk datang-data untuk disediakan sesuatu. Harus betul-betul, kalau dari media-nya, media alasan luarabangga pun, dari-teranya, kalau dari media-nya harus betul-betul menulis, jangan menulis hanya sebesar, sebesar. Terima kasih.